Qaul Al-Mussanif Rahimallahu Ta'ala Dan sebelum saya ingin membuka Membaca kitab Fikih Salat ini Saya ingin menyebutkan beberapa keutamaan dari kitab Al-Wajis Yang didalamnya terdapat banyak dari bab-bab fikih Dari fikih-fikih yang banyak Salah satunya akan kita pelajari Dan kita fokuskan adalah fikih yang berkaitan dengan kewajiban kita Yaitu sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bunyial Islam wa ala khamsin Shadari Allah ilahilallah Wa anna Muhammad Rasulullah Mitauhid Dan kita pelajari ini bukan di dalam masalah fikih Kita pelajari ini di dalam ilmu akidah Seperti kita membaca kitab Al-Quaidul Arba' Usul Salatah Kitab Utawhid Maka ini yang pertama Ada pun yang kedua Iqomis sholah Wa ita izaka Wasawmi Ramadan wa hajjil bayt Maka ini dipelajari di kitab fikih Kita sekarang akan membelajari kitab sholat Dan kenapa saya dahulukan kitab sholat sebelum kitab toharah Karena ini yang lebih ghalib Lebih ghalib untuk melakukan Nanti kita susul dengan daurah yang lain Masalah kitab toharah Dan perlu diketahui untuk awal Kalinya seorang ingin mengamalkan suatu amalan Belajar fikih Hendaknya dia Belajar dari yang mudah Tidak langsung masuk ke fikih madhab Karena fikih madhab yang terkenal Itu mereka tidak menyebutkan dalil Kebanyakan dari kitab fikih madhab Seperti Sakiyatun Najah Imam Syafi'i Rahimallahu ta'ala Itu hanya disebutkan Begini hukumnya Begini hukumnya Tapi tidak ada dalil Maka hendaknya Pertama kali yang dilakukan seorang hamba Tahu dulu Bagaimana dalilnya untuk masalah ini Paling tidak dalil dasar Kemudian setelah itu Baru dia lanjutkan menuntut ilmu fikih madhab Yang berkaitan dengan negerinya Baik Kita akan mulai Kita langsung membaca kitab us-salah As-salwatul makhrudatu khomsun Disini syekh menerangkan doasanya Salat yang wajib itu ada lima Yaitu Duhur, asar, maghrib, isyak, dan fajar Dari sahabat Anas bin Malik Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Dia berkata Nabi s.a.w. diwajibkan As-salawatu layla ta'usriya bihi khomsin Jadi diwajibkan sholat bagi Rasulullah Di malam dia ketika Isra' mihraj Sebanyak lima puluh Kemudian dia kurangi dari lima puluh itu Hatta ju'ilat khomsan Sampai berkurang menjadi hanya lima Dari lima puluh asalnya menjadi lima Di dalam hadis yang lain disebutkan ada juga ceritanya Kenapa kok jadi lima Yaitu ketika Nabi turun Ketemu Nabi Musa a.s. Kemudian beliau mengatakan Apakah umatmu kuat? Solat lima puluh kali Maka dari sinilah Kemudian ada hadis ini yang lebih ringkas Menjelaskan singkatnya dari lima puluh menjadi lima Kemudian Allah memanggil Nabi Muhammad s.a.w Sesungguhnya perkataanku itu Tidak mengubah hakikatnya Dan bagimu pahala yang lima ini Sebanyak lima puluh Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Allah Hadis ini Bisa dilihat di Bukhari Muslim Tapi disini ada di keterangan Ada di hadis Tirmidi dan Bukhari Ada juga di Muslim Ada juga di Nasai Kemudian wangat Talhah Penguat dalil bahasanya solat yang wajib itu lima Adalah hadis dari Talhah Bin Ubaidillah r.a Ana' rabian ja'ilah Rasulullah s.a.w Ada seorang Arab badu yang datang kepada Nabi s.a.w Sa'ir al-Ras Dalam keadaan ingin bertanya Faqala Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Akhbarani Ma faradullahu alaiya minas salati Katakanlah Kabarkanlah kepadaku Apa yang Allah wajibkan bagiku dari solat Disini kita bisa ambil faidah Bahwasanya orang ini tahu Kalau solat itu sudah disyariatkan Tapi dia tidak tahu Dari solat-solat yang banyak itu Mana yang diwajibkan bagi saya Maka Rasulullah s.a.w Menjawab As-salawatul khumsu Solat yang lima yaitu yang wajib Illa an tatawwa asyian Kecuali kamu ingin melaksanakan solat sunnah Kemudian Manzila tuhafid din Keutamaan solat itu Ha Dhamir ha Disini kembali ke As-salah Karena mu'anas Mu'anas salim Manzila tuhafid din Keutamaan solat Dalam agama ini adalah Kembali ke hadis Abdillah ibn Umar Radhiallahu anhum Tidak perlu saya terjemahkan Saya kira Antum sudah paham Antum juga harus belajar cepat Kemudian kemarin kita juga sudah menyingkap sebentar Masalah hukmu tarikiha Hukum orang yang meninggalkan solat Wabil khusus disini akan saya ringkas Karena terlalu panjang kalau saya ulang dari sini Penulis dalam kitab ini mengatakan Pedalil bahwasannya Ada berbeda pendapat ulama dalam masalah hukum orang yang meninggalkan solat Sebagaimana yang telah kita baca kemarin Ada qawul yang mengatakan kafir secara mutlak Baik itu dia meninggalkan solat secara sengaja Ataupun Meninggalkan solat karena malas Meskipun masih meyakini Wajiban solat Ada pun yang rojuh menurut penulis Maka orang yang meninggalkan solat secara malas-malasan Meskipun dia masih meyakini kewajibannya Maka dia tidak Karena ada hadis-hadis yang menunjukkan terhadap hal tersebut Yang hadisnya Kamata qoddam Sudah dijelaskan di hari yang lain Alaman tajibu Buka halaman selanjutnya Atau disitu halaman berapa Solat diwajiban atas siapa Kita kemarin sudah pernah singgung Yaitu Umum Bagi semua orang muslim Yang berakal dan balik Ini syarat Kepada siapa solat itu diwajibkan Maka orang yang tidak balik dan tidak berakal Tidak terkena kewajiban Solat Hadisnya dari siapa Maka ada dari Dari ayahnya Dari kakeknya Ini terlalu anak kelewatan Ada hadis dari Ali Radiallahu anhu Nabi sallallahu alihi wasallam bersabda Rufi'al qolamu an thalathatin Rufi'a yarfau Rufi'a yarfau Disini berarti fi'il Fi'il apa? Fi'il majhul Karena dibaca pasif bukan aktif Artinya diangkat Kalau rufi'a mengangkat Kalau rufi'a diangkat Pena diangkat dari tiga orang Yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun Anis sobihat tayah talima Dari anak yang belum balik Sampai dia mimpi basah Wa'anil majnunni hatta ya'qilah Dan dari orang gila Sampai dia kembali ber Akal Ini singkat ceritanya Kemudian ada juga Al-Mawakid Mawakid kemarin sudah belum ya? Kemarin terakhir kita sampai mana? Sampai alaman 82 Oh alaman tajibu itu ya berarti Masalah Mawakid Waktu sholat Baik setelah kita mengetahui Ya sholat itu diwajibkan atas siapa Maka sekarang kita akan mempelajari Mawakid Al-Mawakid itu merupakan bentuk jamak Bentuk jamak dari Miqot Yang artinya adalah Suatu Masa Dimana di masa itu dikerjakan suatu perbuatan Ataupun kegiatan yang lain Maka disini Mawakid Lebih tepatnya adalah Waktu-waktu Itu kapan waktu-waktu sholat itu Maka disini ada hadis dari Jabir Ibni Abdillah Jabir bin Abdillah radiyallahu alaihi Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Ja'ahu ajibrilu alaihi salam Jibril alaihi salam Malikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Fakuala lahu Jibril berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kum Kum disini fi'il abah Fi'il abah betul Fi'il madinya apa? Qomayaku Mu Talib Kalau ada alih dalam suatu fi'il Berarti dia kembali ke fi'il Sahih atau mu'tal? Mu'tal betul Masya Allah Asantum Fakuala lahu kum fasollih Bangunlah dan sholatnya Sholatlah wahai Muhammad Kemudian Fasolat duhra Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Sholat duhur Hina zalati syams Ketika matahari itu Sudah bergeser sedikit ke barat Dari tengah Nanti ada penjelasannya Kenapa seperti ini Suma jahul asr Dan disini Kita perlu teliti Fasolat duhra Nabi sallat duhur Hina Ketika Zalati syams Ketika matahari sudah Tergelincir ke barat Zalat itu artinya tergelincir Syams artinya barat Matahari Maksudnya matahari tergelincir ke Barat Disini Nabi mengatakan jam atau tidak Nabi tidak mengatakan Sholat duhur jam 12.30 Nabi tidak mengatakan Sholat duhur itu jam 1 Jam 12 Tidak Ini menunjukkan betapa mudahnya agama ini Sebagaimana yang orang-orang manusia pahami Bahasanya kalau sholat duhur itu Plek Harus sama seperti jam Jam segini sholat Sudah sholat Padahal belum tentu benar Maka agama ini Asalnya agama ini adalah Mudah Tidak ada kesulitan Asalnya kita menentukan waktu sholat Adalah hanya dengan His Indra Penglihatan Tidak perlu melihat jam Kapanpun dimanapun Asalnya gak perlu melihat jam Cukup kita perhatikan Kalau duhur sudah Tergelincir ke barat Maka sudah masuk waktu duhur Silahkan adhan Kemudian laksanakan sholat Kemudian Sumaja'ul asuk Jibril disini Datang lagi di waktu asar Faqa'ala kumfasollih Bangun sholatlah Jadi Jibril datang lagi nih Jadi dia datang duhur Ya merintang sholat Sholat bareng nabi Udah terus Datang lagi asar Kumfasollih sholatlah Fasolal asroh Maka nabi sholat asar Bersama para sahabatnya Atau disini mungkin nabi ketika sendiri Hinasoro dilukuli shay'in mislahu Posisinya ketika apa? Sholat asar Ketika bayangan Dil Bisa dicatat Dil ini adalah artinya bayangan Dilakul la shay'in mislahu Ketika bayangan itu Sama dengan Objeknya Jadi waktu asar Asarnya adalah ketika bayangan itu sudah Sama dengan Bendanya Jadi cukup melihat ini Sepanjang benda Ya Sepanjang benda Selama Anda sudah melihat bayangannya Sepanjang benda Maka sudah cukup itu Masuk waktu asar Sumaja'ul maghrib Kemudian Jibril datang lagi Di waktu maghrib Bangun sholatlah Maka beliau sholat Dalam keadaan Atau dalam waktu Matahari itu sudah Tenggelam Tenggelam disini Bisa dikembalikan ke Urf Orang memahami matahari Tenggelam itu gimana? Kalau secara basic Ya sudah ketika matahari itu Sudah gak kelihatan Itu namanya sudah Mahrib Datang lagi sholat Datang lagi sholat Fajar Fasolal fajro Hina barakul fajr Oh Isya belum ya? Ah, maaf Sumaja'ul isya'a Hina ghobas syafak Kemudian Datang lagi Jibril Mengabarkan sholat Isya' Kemudian Nabi sholat Isya' Kum fasolih Fasol isya' Hina ghobas syafak Ketika Apa itu namanya? Ghobah itu Ya, syafak itu Langit telah Ya, langit telah gelap Bener-bener gak ada Cahaya lagi Itu masuk Isya' Itu Maka itu waktu sholat Isya' Sumaja'ul fajro Datang waktu subuh Maksudnya Fakolakum fasolih Bangun sholatlah Fasolal fajro Hina barakul fajr Maka beliau sholat Ketika fajr itu sudah Menyingsing Sudah terbit Ya maksudnya sudah Terlihat Fajar bukan matahari loh maksudnya Fajar disini fajar Ya cahaya fajar Sudah mulai kelihatan Maka dia sholat subuh Aukola sata'al fajr Atau ketika fajr sudah Terlihat sata'al Sata'al disini Anda ingin ngecek Ya bersinar Mulai terlihat sinarnya Taip Nah di dalam Riwayat yang sudah Dibacakan samifajar ini Ini adalah Waktu awal sholat Ini waktu awal Sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Mengabarkan kepada sahabat Ayu'a'malin Ahabailallah Amalan apa yang paling Dicintai Allah sallallahu wa ta'ala Maka nabi pernah bersabda Assolatu ala Waktiha Solat di Tepat pada Waktunya Maka ini Yang dijelaskan di hadis ini Ini solat pada Awal Waktunya Seperti ini Nah kemudian Jibril juga mengabarkan Mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Kapan waktu Berakhirnya Waktu sholat itu Baik itu Nanti bisa Ada waktu tertentu Yang ditentukan Summa jauh minal goda Lidduhri Artinya adalah Kemudian Jibril datang lagi Kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Goda Pada hari selanjutnya Kemudian Pada masalah Sholat duhur Faqolakum fasollih Bangun sholatlah Fasolat duhro Maka nabi sallat duhur Tapi keadaannya beda Kemarin di awal waktu Sekarang bukan di awal waktu Ketika bayangan itu Sudah mau sama seperti Bendanya Artinya dia sholat Mepet waktu Asar Ini maksudnya Batas akhir Waktu Duhur Jadi waktu duhur Sampai asar itu Gak ada batasnya Langsung Begitu duhur selesai Langsung masuk Asar Maka disinilah waktu Batas akhir sholat Duhur Maka kita kalau mau sholat Harus perhitungan Ya kalau misalnya Kita lagi safar Ya Perhatikan waktunya Jangan sampai nanti Kehilangan waktu sholat Selama antum Masih di waktu sholat Antum insya Allah Masih masuk dalam hadis As-sholatu ala waktihan Itu sebagaimana Dijelaskan oleh Ahlul ibn Kemudian Kemudian Jibril datang lagi Untuk mengerjakan Memerintahkan Nabi sholat Asar Tapi pada waktu Juga mepet Ya Bukan ini ya Afan Kemudian Nabi Datang pada waktu Asar Kemudian Nabi sholat Ketika bayangan itu Sudah mau habis Maksudnya Sudah mau Waktu Maghrib Nah Untuk sholat Maghrib Sama Jadi Nabi Tidak mengakhirkan Sholat Maghrib Tetap pada Waktunya Yang telah disebutkan Di hadis Sebelumnya Ini kenapa Karena nanti Ada hadis Bahasanya Rasulullah S.A.W. Mengatakan Bahasanya Umatku akan Senantiasa Dalam fitruh Selama Tidak mengakhirkan Sholat Maghrib Inilah kenapa Kok beliau Diperintahkan Tetap sholat Pada waktunya Di waktu Maghrib Beda dengan Sholat Isya Kemudian Jibril Datang lagi Kepada Nabi S.A.W. Pelajarannya Disini Bukan disana Kemudian Jibril Datang lagi Pada waktu Isya Ketika Sudah Setengah Malam Setengah Malam Kalau di jam Kita Mungkin Perkiranya Adalah Jam Sebelas Karena Hitungnya Dari jam 6 Mungkin Masuk Di antara Sebelas Dua Sepertiga Malam Maksudnya Sebelum Masuk Ke Setengah Maka Beliau Sholat Disitu Kemudian Beliau Datang Di waktu Subuh Telat Ketika Mau Sangat Asfar Maksudnya Sudah Mau kuning Asfar Itu Dari kata Kuning Ketika Mau kuning Sekali Bukan terbit Fajar Tapi terbit Matahari Kemudian Bangun Sholat Maka Beliau Sholat Fajar Di antara Kedua Waktu Ini adalah Waktu Sholat Subuh Artinya Selama Antum Masih Di waktu Sholat Subuh Antum Boleh Sholat Subuh Meskipun Nanti Ada penekanan Tidak Boleh Maksudnya Bukan Tidak Boleh Ditekankan Segera Laksanakan Sholat Subuh Jangan Telat Telat Meskipun Secara asalnya Waktunya Boleh Sampai Ketika Matahari Nanti Terbit Hadis Ini Dikeluarkan Oleh Al-Irwa'ul Ghalil Ada di Kitarnya Syahal Bani Tapi ada Juga Dinasai Dan Tirmidhi Kemudian Ada Keterangan Tambahan Disini Imam Tirmidhi Yang Meriwatkan Hadis Sini Karena Beliau Yang Meriwatkan Hadis Sini Juga Beliau Berkata Muhammad Muhammad Siapa Yang Bilang Disini Beliau Mengatakan Imam Tirmidhi Berkata Muhammad Berkata Maksudnya Muhammad Siapa Ibn Ismail Al-Bukhari Maksudnya Imam Bukhari Berkata Hadis Paling Sohih Dalam Masalah Waktu Sholat Adalah Hadis Hadis Yang Baru Saja Kita Baca Ini Yang Bilang Imam Tirmidhi Yang Dikatakan Kepadanya Dari Imam Bukhari Jadi Imam Bukhari Yang Meriwatkan Hadis Banyak Sohih Mengatakan Hadis Yang Paling Sohih Tentang Waktu Sholat Adalah Hadis Jabir Ini Maka Kalau Antum Berpegang Teguh Pada Hadis Ini Dalam Masalah Waktu Sholat Berdasarkan Kataan Imam Bukhari Sudah Cukup Ini Merupakan Hadis Tersohih Dalam Masalah Waktu Sholat Nah Kemudian Disini Penulis Masih Ingin Menuliskan Agar Kita Sudah Kita Cerna Kita Pahami Tetap Dituliskan Lagi Waktunya Biar Lebih Jelas Maka Diperhatikan Yang Nomor Satu Ad-Duhru Waktu Sholat Duhur Berarti Dari Ketika Matahari Condong Kebarat Sampai Bayangan Itu Sama Dengan Bendanya Itu Waktu Sholat Waktu Sholat Duhur Yang Kedua Waktu Sholat Asr Yaitu Adalah Waktu Humin Surati Ad-Dil Mislahu Dari Ketika Bayangan Itu Sama Dengan Bendanya Sampai Tenggelam Nya Matahari Matahari Tenggelam Yang ketiga Al-Maghrib Waktuhu Min Ghayb Dari Ketika Matahari Terbenam Sampai Hilangnya Shafak Gelap Gak ada Lagi Cahaya Karena Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Juga Dalam Hadis Lain Ditambahkan Ada Penyebutan Beliau Berkata Waktu Solat Mahrib Malam Yagob Shafak Solat Mahrib Itu Pokoknya Waktunya Sebelum Malam Itu Gelap Sebelum Benar-benar Cahaya Hilang Itu Waktu Solat Mahrib Ini Hadis Yang kedua Ada Dari Muslim Ada Juga Dinasai Hadis Hadisnya Asan Bisa Diterima Baik Yang keempat Waktu Solat Isya Waktu Hamin Ghiab Shafak Ilan Nis Fid Lail Jadi Waktu Solat Isya Itu Dari Ketika Shafak Itu Gelap Sampai Setengah Malam Karena Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Juga Bersar Dari Hadis Lain Dari Hadis Jabir Ini Waktu Solat Isya Sampai Setengah Malam Yang kelima Al-Fajru Waktu Solat Fajar Itu Waktunya Adalah Dari Terbitnya Fajar Sampai Terbitnya Matahari Muntas Karena Nabi Juga Bersabda Dalam Hadis Yang Lain Waktu Solat Subuh Adalah Dari Ketika Terbitnya Fajar Selama Belum Matahari Terbit Oke Ini Sekarang Sudah Membahas Masalah Mawakid Solat Waktu Solat Sekarang Kita Bahas Ada pembahasan Assolatul Wusto Mahiyah Assolatul Wusto Apa itu Assolat Wusto Disini Akan Diterangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Hafidhu Ala Solawati Was Solat Wusto Wa Kumu Lillahi Qanitin Jagalah Oleh Karyan Hafidhu 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 Berarti Fil'a Fil'amr Jagalah Oleh Kalian Solat Yang Lima Kemudian Solat Yang Wusto Solat Asar Maksudnya Wa Kumu Lillahi Qanitin Dan Solat Dengan Khusyuk Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Asalnya Ini merupakan Wajib Seorang Hendaknya Ketika Seorang Harus Khusyuk Tidak Boleh Sambil Mikir Kesana Kemari Habis Ini Mau Minum Habis Ini Mau Mukulin Anak Tidak Boleh Karena Asalnya Perintah Itu Menunjukkan Wajib Meskipun Khusyuk Dalam Pembahasan Fikih Nanti Ulama Menjelaskan Tidak Termasuk Syarat Sah Solat Tapi Asalnya Dari Perintah Ini Saja Antun Allah Kami Dari Solat Asal Antun Bayangin Ketika Perang Solat Itu Tetap Wajib Maka Disini Fahidahnya Solat Itu Wajib Dalam Setiap Keadaan Apapun Itu Antun Sakit Antun Perang Antun Lagi Berkuda Wajib Tetap Tidak Boleh Ditinggal Solat Ini Menunjukkan Betapa Agungnya Masalah Solat Ini Sampai Nabi Bersabda Mereka Orang Orang Kafir Menyibukkan Kami Dari Solat Kusto Yaitu Solat Asal Karena Memang Dalam Waktu Perang Itu Subhanallah Sulit Kita Tidak Bisa Bayangin Karena Kita Tidak Pernah Perang Tapi Kita Bisa Menggambarkan Betapa Sibuknya Ketika Perang Itu Harus Kadang Orang Ini Kesana Ngambil Pedang Ngurusin Orang Ini Kesana Yang Ini Kesini Tapi Harus Masih Mengerjakan Solat Asal Semoga Allah Menjadikan Rumah Rumah Mereka Dan Kuburan Mereka Api Ya Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Taib Jadi Solat Ustah Itu Adalah Solat Asal Dan Dalam Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Hafidhu Ala Solawat Ini Menunjukkan Sesuatu Yang Disebutkan Setelah Sesuatu Yang Disebutkan Tercakup Dalam Penyebutan Sebelumnya Ini Menunjukkan Betapa Penting Yang Disebut Perhatikan Allah Sudah Menyebutkan Jagalah Oleh Kalian Solat Yang Lima Solat Asal Masuk Dari Solat Yang Lima Ini Tapi Kenapa Masih Allah Tekankan Was Solat Til Ustah Dan Jagalah Juga Solat Asal Ini Menunjukkan Solat Asal Ini Merupakan Solat Utama Mulia Nanti Ada Hadis Tersendiri Yang Menunjukkan Keutamaan Solat Asal Dan Buruknya Orang Yang Meninggalkan Solat Asal Kemudian Pembahasan Selanjutnya Adalah Istihbab Utak Dimir Duhri Fi Awali Wakti Fi Ghair Shiddat Ilhar Di Istahabkan Maksudnya Adalah Ditekankan Atau Disunahkan Gampangnya Mungkin terjemah Bebasnya Disunahkan Untuk Segera Melaksanakan Solat Duhur Pada Awal Waktunya Kalau Tidak Panas Shiddat Ilhar Itu Adalah Panas Sekali Dari Jabir Anjabir Ibn Samurrah Kala Kana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Yusalli Atau Yusallat Duhro Ida Dahidot Shams Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Dulu Suka Solat Duhur Ketika Dahidot Shams Ketika Matahari Itu Dahaga Bukan Panas Dahaga Ayub Gitu Istilahnya Gak Terlalu Panas Nah Ini Ada Penjelasan Ada Bintang Itu Di Bawah Ya Artinya Adalah Rohodot Shams Rohodot Disini Lebih Enak Bahasanya Lebih Bisa Dipahami Yaitu Disini Ay Zalatu Wa Malat An Was Tis Samai Ilah Al Maghrib Jadi Kita Diberikan Arahan Oleh Syih Memahami Kata Dahidot Tadi Maknanya Apa Yaitu Ketika Matahari Sudah Agak Tergelincer Ke Barat Sudah Agak Jauh Bukan Hanya Sekedar Tergelincer Tapi Agak Jauh Artinya Tidak Terlalu Panas Beda Ketika Baru Aja Pindah Dari Urus Panas Makin Menunjukkan Asalnya Sholat Duhur Tidak Harus Seperti 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 Setiap Hari Harus 12 Sholat Duhur Dilihat Harusnya Kalau Panas Tunda Kalau Tidak Panas Mungkin Bisa Seperti Ini Nah Tapi Sekarang Permasalah Masjid Sekarang Ada AC Nya Tidak Ini Maksudnya Kenapa Karena Dulu Nabi Sholat Itu Tidak Seperti Masjid Seperti Subhanallah Mereka Sholat Itu Biasanya Bukan Ini Lanteng Tapi Tanah Tanah Kalau Kena Matahari Pak Tanah Subhanallah Tidak Bisa Dibayangi Maka Ini Kemudian Disini Sampai Mana Mengulur Waktu Duhur Ini Sunnahnya Mengulur Waktu Duhur Ketika Panas Sekali Ada Dari Rasulullah Sallallahu Pernah Bersabda Kalau Waktunya Itu Panas Ketika Waktu Duhur Itu Panas Sekali Maka Undur Waktu Sholat Duhur Karena Panasnya Itu Merupakan Bagian Dari Jahan Nah Subhanallah Nas'allah Al-A'fa Wal-A'fi Ini Hadis Mutafakun Alayh Ada di Abu Dawud Terimidi Dan Ibn Majah Nasai Masya Allah Lengkap Bagus Sekali Ini hadis Sangat Sohih Diriwatkan Dari Banyak Imam Besar Dikutup Kutub Yang Sebilan Nah Sekarang Tadi Duhur Sunnah Malah Diakhirkan Ya Kalau Panas Sekarang Asar Itu Tabkir Kalau Asar Beda Asar Itu Disunahkan Ya Bukan Disunahkan Terus Masuknya Boleh Terus Tidak Dikerjakan Bukan Disini Masuk Sunnah Itu Ditekankan Untuk Sholat Asar Itu Segera Dikerjakan Tabkir Itu Dari Kata Tabkiron Ini Saya Carikan Perjemah Enaknya Tabkir Awal Maksudnya Awal Dini Ditekankan Untuk Segera Mengerjakan Sholat Asar Di Awal Waktunya Jangan Ditunda Tunda Karena Anasid Rasulullah S.A.W Kana Yusalli Al-Asra Wasyam Sumur Tafiatun Hayyatan Fyad Habudahir Ilal Awali Fyatil Ulu Intinya Disini Nabi Sholat Asar Awal Ya Sholat Asarnya Awal Ini Al-Ulu Maksudnya Amakin Binawa Al-Madinah Wal Ma'rufah Jadi Ana yang dihadis ini Yang dikata Fyad Hibuddaib Ini Ana kurang Paham maknanya Saya lewati dulu Tapi Poin Fyidah Penting Dari Hadis ini Intinya Adalah Nabi Pernah Sholat Asar Dan Sholat Asarnya Belum Itu Ketika Baru Aja Bayangan Itu Sama Dengan Bendanya Maksudnya Awal Jangan Ditunda Tunda Kemudian Ismun Man Fatad Sholat Asar Dosa Bagi Orang Yang Fatad Fatad Disini Melewati Maksudnya Meninggalkan Meninggalkan Sholat Asar Maksudnya Dosa Bagi Orang Yang Ketinggalan Sholat Asar Hadisnya Dari Ibn Umar Rasulullah 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 Maksudnya Maksudnya Disini Al-Asr Orang Yang Yaitu Ketinggalan Sholat Asar Itu Seakan-akan Keluarga Dan Hertanya Itu Berkurang Disini Ada keterangan Tambahan Adalah Nafsu Ahluhu Maksudnya Nafsu Nafsu Disini Pakai Sot Ya Anda kurang tahu Tapi disini Maknanya Seakan-akan Berkurang Harta Dan Keluarganya Ditambah Dari hadis Abu Buraidah Ini Yang perlu kita Perhatikan Dari sini Rasulullah Pernah bersabda Barang siapa Meninggalkan Sholat Asar Maka Amalannya Dia pada hari itu Hilang Rugi Mungkin Dia pagi Sudah bersedekah 5 juta 10 juta Terus Asar Eh Lewat Aduh ya Bangker dong Hilang amalnya Aduh Kak Usahakan Asar Jangan sampai Hilang Segera Sholat Asar Nah itu Untuk Yang Kelewatan Sholat Asar Nah sekarang Ada lagi Ismu Man akharuha Ila Al-as Isfiror Gak Cuman Ini Kembali Ke firman Allah Tadi Betapa Allah Menekankan Untuk kita Menjaga Sholat Asar Sampai Sampai Yang meninggalkan Atau Kelewatan Sholat Asar Itu Fakot Habitu Amal Amal Yang kedua Ada lagi Ancaman Bagi yang Sholat Asarnya Itu Telat Subhanallah Ismun Man akharuha Ila Al-isfiror Dosa Bagi Orang Yang meninggalkan Atau Mengakhirkan Sholat Asar Sampai Isfiror Sampai Mau Mahrib Isfiror Itu Artinya Sudah Kuning Kuning Atau Orang Orang Ya Ketika Sudah Mau Mahrib Waalaikumsalam Tunggu Bukan Saya Nanti Bisa Ketemu Mas Bayu Yang Pakai Topi Itu Pengurus Bisa Pertemu Beliau Mungkin Nanti Tadi Lewat Sini Ada Pakai Topi Itu Bisa Tunggu Mungkin Sobinya Saya Gak Tau Mungkin Bisa Ditunggu Atau Dilihat Pokoknya Dia Pakai Topi Pakai Topi Pakai Tas Nanti Namanya Mas Bayu Itu Pengurus Sama-sama Darokullahu Fikum Dosa Bagi Orang Mengakhirkannya Sampai Isfirot Karena Apa Solat Orang Yang Munafik Itu Mengakhir-akhirkan Solat Asad Sampai Sudah Mau Mahrib Baru Solat Makanya Nabi Menyebutkan Itu Solatnya Orang-orang Munafik Maka Disini Dijelaskan Itu adalah Solatnya Orang-orang Munafik Mereka Duduk Ketika Matahari Sudah Mau Mahrib Sudah Sangat Orang Telat Sampai Ketika Tanduk Syaitan Sudah Kelihatan Karena Digambarkan Disini Waktu Ketika Syaitan Tanduk Kelihatan Maka Orang-orang Sediri Maksudnya Solat 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 4 Rokaan Tapi Dalam Keadaan Tidak Mengingat Allah Kecuali Sedikit Jadi Ini Solatnya Orang Munafik Sudah Telat Cepat Cepetan Ini Solatnya Orang Munafik Kita Pelindung Kepada Allah Dari Hal Ini Hadis Sahih Diriatkan Oleh Abu Dawud Muslim Dengan Lahfat Ini Ada Juga Di Abu Dawud Dan Nasai Kemudian Istihbabu Ta'jil Maghrib Wa Korohatu Ta'khiriha Ini Ditekankannya Lagi Untuk Ta'jil Ta'jil Itu Dari Arti Terburu Rasulullah Pernah Bersabda Atta'ajul Minasyaitan Tergesa Itu Dari Syaitan Tapi Disini Ta'jil Berarti Dari Wazahnya Ajala Yoajilu Ta'jil Ta'jil Maksudnya Buru-buru Maksudnya Segera Melaksanakannya Ditekankan Segera Melaksanakan Solat Mahrib Dan Karohah Disini Maksudnya Tidak Disukai Orang Itu Mengakhirkan Solat Mahrib Maksudnya Nabi Membenci Orang Yang Mengakhirkan Solat Mahrib Dari Uqbah Sahabah Uqbah Bin Amir Radiallahu Anhu Nabi Sallallahu Aliyah Pernah Berkata Atau Bersabda Ya Umatku Senantiasa Akan Berada Di atas Fitrahnya Selama Dia Tidak Mengakhirkan Solat Mahrib Sampai Ya Sampai Waktunya Sudah Mo'isya Ini Maka Hendaknya Solat Mahrib Itu Segera Dilaksanakan Dan Maka Kalau Kita Lihat Mesjid Sunnah Salaf Contohnya Di Mesjid Darul Iman Jakarta Itu Mereka Solat Selain Solat Mahrib Itu Waktu Adan Dan Ikomanya 30 Menit Lama Ketika Mahrib Cuma 15 Menit Karena Agar Menjaga Ini Tidak Sampai Kelama Dalam Melaksanakan Solat Mahrib Ada Juga Dari An Salmah Bin Al Akwah Ini Salmah Bin Ukuh Rasulullah Sallallahu Sallam Kana Yusul Magrib Iza Ghorobat Syams Nabi Sallallahu Sallam Dulu Pernah Solat Mahrib Ketika Ghorobat Syams Ketika Matahari Tenggelam Langsung Masuk Waktu Mahrib Langsung Solat Dan Beliau Solatnya Ditutupi Hijab Gitu Hijab Disini Nanti Harus Lihat Syarah Anda Belum Lihat Syarah Nanti Saya Carikan Syarah Intinya Dia Solat Ditutupi Hijab Dalam Keadaan Waktu Yang Disebutkan Disini Kemudian Nah Kalau Isya Beda Isya Itu Sunnah Malah Diakhir Asalnya Solat Sunnah Secara Default General Itu Malah Bukan Di Jam Tujuh Kenapa Ini Lagi Kembali Ke Kaedah Agama Ini Mudah Tidak Memberatkan Umat Coba Antum Bayangin Sekarang Orang Kita Anak Di Situ Kita Solat Isya Mahrib Selesai Jam Mungkin 6.4 Setengah 7.7 Terus Setengah Jam Istirah Tiba 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Langsung Isya Ya Mungkin Afan Mungkin Nantum Lagi Digantor Lagi Rapat Nantum Lagi Mau Mbahas Apa Lagi Makan Tiba Tiba Ini Memberatkan Umat Maka Asalnya Kalau Orang Orang Yang Luar Itu Tahu Hadis Ini Asalnya Solat Isya Itu Di Akhir Waktu Maksudnya Di Akhirkan Di Malam Bukan Di Awal Memberatkan Ya Silahkan Awal Gak Apa Tapi Asalnya Awal Hadisnya Dari Siapa Dari Aisyah Ya Umul Muminin Radiyallahu Anha Qolat Atama Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Data Laylah Hatta Daha Ba'amah Al-Layl Sapa Daha Ba'amat Al-Layl Jadi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dulu Itu Atama Atama Disini Ya Dia Pernah Melalui Sebagian Malam Melalui Sebagian Malam Sampai Malam Itu Sudah Agak Pergi Sampai Ahlul Masjid Penduduk Masjid Tidur Sampai Tidur Nah Kemudian Nabi Keluar Dari Rumah Menuju Masjid Solat Ini adalah Waktunya Ini Namanya Lam Ta'lil Untuk Penekanan Tidak Mempengaruhi Iqram Ini adalah Waktu Melaksanakan Solat Isya Jadi Ini Asalnya Solat Isya Selama Tidak Memberatkan Um Um Jadi Asalnya Generalnya Itu Solat Isya Malam Hari Bukan Kayak Sekarang Ini Jam Harus Plak Jam 6 Solat Jam 7 Allah Allah Setelah Kita Lagi Ngurusin Pakaian Lagi Mandi Lagi Garap Gaweyan Masya Allah Ya Tapi Ya Mungkin Kalau Sekarang Bisa Dilihat Ya Mungkin Kalau Anak-anak Solat Malam Besok Setelah Sekolah Ya Maka Ini Malam Takun Masya Selama Tidak Ada Masalah Maka Ya Sudah Sekarang Sudah Kayak Gini Sudahlah Kita Sudah Biasa Ya Udah Tidak Bapa Jalani Saja Tapi Asalnya Sebenarnya Begini Oke Sekarang Sampai Mana Ini Ada Juga Dari Karahatun Naumi Qoblah Walhadisu Ba'daha Ligheri Maslah Tim Ini Karohah Disini Terjemah Literalnya Tidak disukai Tapi Lebih tepatnya Disini Tercelanya Tercelanya Tidur Sebelum Isya Dan Hadis Ini Hadis itu Artinya Bisa Hadis-hadis Bisa Berbincang-bincang Perbuatan Ngobrol Ngobrol Gampangnya Tercelanya Nabi Nabi Kami 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 Melihat Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dalam Waktu Data Laylah Hatta Kana Shatrul Lail Yabluhuhu Faja'a Fasolalana Kemudian Nabi datang Dan sholat Bersama kami Summa Khotobana Faqola Kemudian Berkhutbah Atau berbicara Kepada kami Kemudian Beliau berkata Ala Ketahuilah Inna Nasa Kotsolu Summa Rokodu Ini Rokodu Anak Atau Asalnya Jadi kata Rokoda Tidur Ketahuilah Bahasanya Manusia itu Kebanyakan Sholat Kemudian Tidur Maksudnya Dari Mahrib Sama Isya Mereka Tidur Ini agak Sulit Memang Kalau Diterjemahkan Secara Literal Tapi Senjumuhnya Kalian itu Akan tetap Senantiasa Berada Dalam Sholat Kalian Kalau Kalian itu Menunggu Waktu Sholat Berikutnya Ini Keutamaan Menunggu Waktu Sholat Berikutnya Jadi Antum Kita dapat Pahala Sholat Dianggap Seperti Sholat Kalau Antum Menunggu Waktu Sholat Setelahnya Misalnya Habis dari Mahrib Tidak pulang Di masjid Nunggu Isya Ini Seakan-akan Antum Sholat Oke Itu Kemudian Istihbab Tabkir Bisubhi Fi Awali Wakti Ditekankan Disunahkannya Tapi Lebih tepatnya Bukan Ditekankan Kalau Tekankan Itu Nanti Di pembahasan Mu'akadah Sama Gheru Mu'akadah Itu Namanya Tekanan Ditekankan Tapi Kalau Istihbab Bahasa Bebasnya Sunnah Disunahkannya Atau Sunnahnya Nabi itu Segera Melaksanakan Sholat Subuh Dalam Waktu Awalnya Yaitu Taglis Ketika Fajar itu Sudah Terbihan Itu Awal Waktu Nabi Aisyah Aisyah Pernah Berkata Kunna Kunna Nisa Kunna Nisa Al-Mu'minati Yashhaduna Ma'a Rasulullah S.A.W Kami Para Wanita Yang Mu'minah Sudah Istirahat Sebentar Kita Istirahat Sebentar Si Apa itu? Ya Astaga Allah Kau Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. 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 waktu mahrib, maka dia telah dapat sholat asar walaisehadal hukmu khosan bisubhi wal asti wa innama huwa amun fikuli sholatin maka penulis menjelaskan maksud hadis ini itu bukan hanya untuk sholat sholat apa tadi? ya, sholat subuh sama sholat asar saja akan tetapi wa innama huwa amun mencakup untuk semua sholat jadi selama itu belum keluar dari waktu sholat terus sholat tetap sah nasib dapat sholat di waktunya kemudian ini ada juga hadis lain yang lebih menjelaskan keumuman makna beliau tadi ya, maknanya adalah barang siapa yang dapat sholat atau dapat rokaat dari sholat maka dia telah mendapatkan sholat tapi penting disini diperhatikan man adroka rokaatan rokaatan ini maksudnya mufadlu barang siapa telah dapat satu rokaat sholat dari sholat maka dia telah dapat sholat gitu misal antum sholat asar antum baru sholat satu rokaat tapi setelah itu mungkin adhan maka disini maksudnya bisa sudah dapat sholat asar ya meskipun tetap harus jangan sampai masuk waktu ya mahrib seperti itu apa dihitung ke semuanya apa satu rokaat saja wallahu'ala tapi intinya barang siapa yang mendapatkan satu rokaat maka dia telah mendapatkan sholat itu secara dohir ya nanti anak tugasnya cari koroinnya cari indikator yang mengkhususkan hadis ini lagi nanti saya coba carikan ini bagus itu anda juga ingin tahu sih nah yang penting jangan sampai keluar dong sholatnya jadi waktunya gitu karena memang setelah dohir maknanya barang siapa yang mendapatkan satu rokaat sholat maka dia telah mendapatkan sholat itu tapi kalau ditanyakan apakah itu maksudnya terus kalau sudah masuk waktu mahrib terus kita cukup satu rokaat itu terus sudah atau lanjutkan maka ini anda perlu dalil anda tidak tahu dalilnya nanti anda cari insyaallah besok kalau anda dapat dan semoga dapat buat anda kasih tahu insyaallah kemudian mengkodok disini mengkodok sholat mengkodok sholat yang al-fawaid fawaid itu ini ini faydah buat antum anda carikan fawaid itu jama' fawaid fawaid al-fawaid al-fawaid fawaid fawaid itu grifi'il mutalafa ismul maf'ul mintalafa anda gak ketemu ini mufratnya apa ini unik nanti anda coba cari tapi maksudnya adalah ini hukum orang yang mengkodok ketika sholat itu terlewat jadi kalau orang itu kelewatan sholat terus dia mau mengkodok ini hadisnya dari mudah lagi nih jadi man-nasya atau man-nasya lupa ha nasya lupa ya afanana diem karena itu motornya keras sekali suaranya jadi barang siapa lupa sholat atau tertidur tertidur dari sholat maka kafarohnya hanya dia segera sholat ketika mengingatnya atau ketika sudah bangun nah itu kafarohnya jadi misalnya antum tidur ketiduran ya gak usah panik ya ketika antum bangun antum ingat-ingat aja anak udah sholat duhur belum ya belum ya udah sholat duhur gitu terus nanti ya langsung sholat nabi bilang kafaroh tuha an yusaliha idadakaroha ketika mengingat sholat ya kalau tidur segera mengingat sholat kalau lupa ya lupa ini jarang sih kalau anak maksudnya orang lihat orang lupa tuh kayaknya jarang kecuali dia sibuk sekali nah itu mungkin ada kemungkinan lupa nah kalau misalnya dia lupa nih aku udah sholat udah masuk waktu asar tapi dia aduh sudah sholat duhur belum ya terus dia dia kuat oh iya belum sholat duhur maka fakaroha langsung sholat aja sholat duhur gitu meskipun sudah karena memang dalam masalah lupa ini ada rukh ada pengampunan karena memang namanya manusia bisa lupa bisa ini maka kafaroha an yusaliha idadakaroha ketika dia mengingatnya oh ini ini pembahasan panjang tapi anak jelaskan apakah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja ini wajuh syednya sengaja ya tadi yang diatas dari anas radiyallahu anhu itu buat orang yang lupa yang lupa sama tidur ini sengaja gak gak sengaja ini makanya beda hukumnya kalau gak sengaja segera sholat ketika mengingatnya tapi kalau dia itu meninggalkan sholat secara sengaja apakah dia boleh mengkodok sholatnya maka ini hukum khilafiah penulis disini menukilkan dari Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhilli maka beliau berkata ini yang berkata Ibn Hazm dinukilkan di kitab ini inna allaha ta'ala ja'ala li kulis sholatin waktan mahdudan at-tarafa ini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam setiap sholat fadhu itu waktu yang telah ditentukan tempat-tempatnya dan waktu-waktunya masuk dalam setiap waktunya dan juga diterangkan waktu kapan keluarnya waktu sholat itu maka menurut Ibn Hazm tidak ada perbedaan antara orang yang sholat di sebelum waktunya atau sholat setelah waktunya karena memang dalam masalah syarat sahnya sholat itu yang pertama adalah harus tahu dulu waktunya kalau sholat sebelum waktunya tidak sah kalau sholat setelah waktunya juga tidak sah maka disini Ibn Hazm menerangkan tidak ada bedanya antara orang yang melakukan sholat sebelum waktunya sama setelah waktunya karena sama-sama bukan di dalam waktunya itu yang pertama kemudian karena keduanya itu yang orang sholat sebelum waktunya sholat setelah waktunya itu mereka sama-sama sholat bukan dalam waktunya ada pun kalau kodo dia ingin mengkodo maka kodo itu ijabu syar maksudnya dijawab oleh syariat jadi Ibn Hazm menerangkan disini pendalilan beriau kalau orang yang ingin mengkodo hukum kodo itu maksudnya sudah dijawab sudah terdapat di hukum syariat Islam dan syariat itu Ibn Hazm mengatakan tidak boleh diambil sembarangan kecuali dari atau maksudnya tidak boleh diambil selain dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui risan Rasulnya maksudnya tidak boleh diambil dari selain kitab dan sunnah itu itu pendalilan Ibn Hazm ini bagus nih pendalilan beliau nah seandainya mengkodo solat bagi orang yang meninggalkan waktunya secara sengaja itu wajib maka sampai dia keluar waktunya maka maka Allah tidak akan lupa dan Rasulnya menerangkan hal itu ini bagus pendalilan beliau seandainya memang orang yang meninggalkan solat secara sengaja itu diwajibkan mengkodok ya pastinya Allah dan Rasulnya sudah menerangkannya tapi disini tidak ditemukan hadis yang menerangkan orang yang meninggalkan solat setelah sengaja itu harus mengganti solatnya nah ini pendalilan Ibn Hazm dan juga tidak akan meninggalkan penjelasan tentang hal itu karena Ibn Hazm membawakan firman Allah dan Tuhanmu itu tidak lupa maka 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 setiap syariat yang tidak didatangkan dari atau tidak datang dari Quran dan sunnah maka itu batil kalau ada kata alif hak itu membacanya inti hal kalan maksudnya selesai ini perkataannya Ibn Hazm jadi berdasarkan penjelasan Ibn Hazm ya begini orang yang meninggalkan solat secara sengaja dari waktunya gak ada kotok buat dia nah ini pelajarannya apa pelajarannya agar orang itu takut agar besok tidak mengulangi lagi kok bisa-bisanya sengaja meninggalkan solat nah gitu ya meskipun nanti ketika kita menelaah kitab lain ada pendapat lain tapi disini penulis membawakan pendapat Ibn Hazm yang sekiranya menurut beliau kuat anak pribadi setuju dengan Ibn Hazm jadi bisa diambil baik kemudian ya istirahat dulu setelah kemudian kita lanjutkan belajar nah Alhamdulillah sudah satu jam ini masya Allah baik sejauh ini mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan sholat atau apa saya punya pertanyaan ya ini kan pertanyaan orang-orang mengatakan orang yang lupa itu tidak ada kodok orang yang lupa orang yang sengaja tidak sengaja Ahmad mohon diulangi bagaimana tadi kita membahas orang yang sengaja tidak ada kodok ya perkataan Ibn Hazm orang yang sengaja tidak ada kodok ya tidak ada kodok ini konteks orang-orang yang tidak sholat sama sekali kemudian hidayah mengambil mereka mungkin umurnya 40 tahun atau 50 tahun sekarang baru mulai sholat baru mulai sholat ada ada muntayan dikit-dikit kita mendengar informasi wadah ulama katanya harus dikodok semua iya terus dan ada juga mengatakan kita pertahukan saja dan tidak perlu dikodok itu saja jadi pertanyaan itu bagaimana bagaimana sedusinya apakah memang wajib dikodok susah banget kalau dikodok sepanyak itu 20 tahun termasuk saya kecil-kecil karena umur 13 tahun itu sering meninggal sholat saya bisa ingat saya pribadi oke oke disini maka ini pertanyaan masuk ke pertanyaan furuk cabang maka saya jawabnya tidak bisa langsung menghukumi yang paling benar mana tapi ini pendapat saya saya arahkan kemana yang menurut saya lebih benar oke yang pertama disini yang sebatas ilmu yang saya ketahui ada penjelasan juga dari Syekh Husaymin Syekh Husaymin pernah ditanya apakah orang yang kayak gitu wajib mengkodok sholat maka jawaban beliau tidak tidak perlu mengkodok sholat karena apa beliau berdarahkan dengan agama ini mudah bahwasannya seandainya antum harus ulang semua apakah antum mampu gak mampu ya berapa banyak sholatnya itu sedangkan Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan keman maka kalau kita beralihkan dengan penjelasan ilmu hazam dia gak ada kodok dan penjelasan Syekh Husaymin maka cukup bertobat bertobat itu juga termasuk dari bertobat meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang haram kalau meninggalkan yang haram maka ya tobatnya meninggalkan yang haram kalau meninggalkan yang wajib maka tobatnya segera melaksanakan yang wajib kemudian urusannya kembali kepada Allah semoga Allah kalau dia tobatnya benar memenuhi syarat tadi yaitu menyesal kemudian bertekad tidak ingin mengulangi lagi dan segera melakukannya maka melakukan kewajiban itu maka insya Allah Allah terima karena asalnya setiap orang yang bertobat memenuhi syarat tobat maka Allah menerima tobatnya jadi berdasarkan ini tidak perlu dan saya lebih menguatkan pendapat yang tidak perlu ya meskipun nanti kalau ustaz mungkin terbuka ya nanti dengar penjelasan ustaz yang harus mengharuskan kodok maka ya itu masing-masing ya adapun saya seperti ini ya Wallahu ta'ala tapi setanya saya mendengari permasi dari televisi tidak pasti juga tidak pasti wajib mengulangi juga kemudian yang kedua oh ta'ip yang kedua tadi kita membahas sholat isyari bisa diperpanjang agak malam sekarang kita kan orang khasab jam 7 jam jam 7 kurang sedangkan kita kadang-kadang habis maghrib misalnya kami pulang dari sini habis maghrib kita tidak makan sedang makan sama khasab ini apakah guru-guru kemas apakah boleh ditindak oke itu pertanyaan Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala Rasulullah maka di sini ada hadis khusus yang mengatakan bahwasannya ketika orang itu makan maka dahulukan makan ini hadisnya anak lupa tapi itu sabit hadis yang sahih Rasulullah pernah menerangkan kalau antut dalam keadaan sholat itu tidak boleh dilakukan seorang dalam keadaan menahan dua keburukan menahan kencing atau merak harus diselesaikan dulu hajatnya juga ada lagi hadis yang kalau lagi makan maka ya selesaikan makan dulu ini faedahnya apa faedahnya adalah agar orang itu ketika sholat nanti tidak tidak menduakan Allah tidak sholat sambil mengingat makanan dan sholatnya nanti bisa khusus maka kalau dalam keadaan seperti itu antut boleh makan di rumah makan di rumah selesai nah baru nanti setelah selesai makan ke masjid kalau masih ada jamaah kalau gak ada ya silahkan antut sholat jamaah di rumah sholat berjamah bersama di rumah itu ya wa'allahu ta'ala wa'allahu khairan masih ada waktu beberapa ini masih ada al-awqatu al-latin muhiyya an-sholat yufiha pernah cek bentar masih beberapa ini wah ini panjang ini ini setelah ini pembahasan waktu yang di waktu itu dilarang sholat kemudian yang dikecualikan dari waktu itu ya itu nanti mungkin ini kita bahas besok bukan sekarang tadi yang anda gak tau mana ya coba dicarikan yang tadi anda bilang gak tau tadi yang bagian mana anda pengen coba cari tau lagi sekarang sebelum kita pulang anda pengen cari tau ada kata rokoda kalau gak salah tadi coba tolong jadikan kata rokoda tadi dimana rokoda gak ketemu gak ketemu mana tadi sebentar tadi itu ada salatul usta mahiya istibabu takdimid duhri awali waktiha istibabu ibradi bid duhri istibabu takbiri asri tabkiril asri ismun man fatad ussalah mungkin ini coba dibuka dosa bagi orang yang meninggalkan salat asar tadi anda ingin coba sempurnakan dari abnu umar r.a disini ada anda ketemu yaitu disini apa ya nah ini dia jadi barang siapa ya orang yang ketinggalan solat asar jadi orang yang melewatkan solat asar itu seperti orang yang ini apa utiroh utiroh disini isim fiil majhul berkurang hartanya hatanya berkurang dan keluarganya berkurang itu jadi yang pertama yang kedua itu ada tadi kata rokoda anda tidak lihat anda tidak lihat kata rokoda itu di mana anda ingin cari tadi ya tidak ketemu ya sudah tidak apa-apa insya Allah kita ulang saja besok kemudian kita besok lanjut waktu itu antum tandai besok disitu sama nais besok masuk itu besok itu besok kamis besok sabtu kita belajar besok sabtu besok minggu minggu itu belajar baca kitab antum baca kitab kalau selasa ya sab senen senen nanti belajar usul salasa kalau minggu nanti belajar khusus belajar antum baca kitab ini anak yang sedikit memberikan antum faedah ada perkataan bagus dari ibnu jamaah rahimallah hendaknya penuntut ilmu itu tidak menjadikan kitab mereka sebagai penyimpanan kertas atau yang lainnya bantal pipi kipas tempat sesuatu sandaran dan alat membunuh serangga atau semisal apalagi di kertas sisi kertas atau kocoknya hendaknya tidak menandai dengan ranting atau sesuatu yang kering akan tetapi dengan kertas atau yang semisal jika dia berkuku maka membukanya jangan pakai kuku yang kuat-kuat nah antum bagusnya jangan ditekuk-tekuk gitu kitab itu beli kayak gini ya beli pembatas kayak gitu nah itu namanya menghargai kitab ulama beradab dengan kitab apalagi antum gunain buat mukul serangga subhanallah buat gini mukulin mukulin laler subhanallah itu dipakai buat tanda ya ini bisa dicokot ya bisa bisa itu gak merusak kok ini ya agak mau agak mau agak mau sini sini biar ditandai disini adik ada yang tak sambil ini 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 Terima kasih. 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 selamatیں. ya toib anda terangkan disini anda melihat mu'ana salim dalam hukum mansub jadi mu'ana salim kalau dalam keadaan nasob atau makbul maka dia kasroh secara hukum dia mansub tapi karena dia mu'ana salim maka kasroh artikan sekarang artikan artikan kata bayak tubuh artinya akan menulis alwajibat apa alwajibat ini gak ketemu dalam kamus tadi ada loh di kamus alwajibat itu artinya tugas jadi Zainab menulis tugas Zainab akan menulis tugas kelima nomor lima nomor lima tadi aku kami itu jauh betul kenapa kok betul salah ya salah dong salah dong coba artikan artikan dulu artikan dulu padangkali arti antum benar pedagang itu membeli kitab akan membeli kitab bukan kurang tepat tabi' ba'aya bi'u pedagang akan membeli kitab betul ya betul itu terjemahan antum betul maksudnya pedagang itu menjual kitab menjual kitab-kitab nah yang benar yang benar gimana silahkan antum benarkan yabi'u yabi'u tejar kutubu kenapa kutubu dia posisinya maf'ul kutubah kutubah betul karena dia jamak tak jamak taksir barusan antum lihat tadi jamak taksir maksudnya apa fa' fatah ingat itu ingat jangan lupa tadi baru jam buka loh baru jam buka masa langsung lupa ingat maksudnya penjual menjual kitab kitab-kitab gitu kutub banyak ya jangan cuma terjemahan kitab jamak harus terbang jamak maksudnya penjual menjual kitab-kitab ya oke nomor 7 7 benar bang lagi coba 7 benar ya 7 sa'adat al maridhatu katibbah benar ustad ya betul ya betul jawaban itu betul tapi terjemahnya apa ayah pak memangnya apa tadi tadi sudah saya buka tadi perawat apa perawat ya perawat perawat apa perawat menolong ya menolong siapa menolong apa sih ya ayo atiba kemarin udah loh ayo diingat perawat menolong orang sakit ayo atiba 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 kemarin udah loh kemarin sudah hatiba jamak dari tobi ya berarti perawat menolong ya menolong para dokter jamak kan ya betul masya Allah masya Allah yang 8 apa petugas kebersihan sibuk di waktu subuh oke ini benar atau salah ini benar kenapa benar ayo ayo dicek lagi fiilnya itu benar apa salah itu kemarin kita udah belajar kaidah fiil gak boleh sama dalam bentuk jumlahnya dengan fa'il nah ini sama kan berarti boleh gak gak boleh dong yang benar gimana yang benar berarti berarti gak usah pakai wawu gak usah pakai domir berarti yusagilu al muwattufuna al misbah muwattuf tadi antun terjemahkan apa pegawai pegawai itu sibuk di waktu waktu tapi gak pakai ya ya mana maksudnya yusagilu pakai dong oh berarti wawudaniun aja buang ya wawudaniunnya dibuang ya karena kemarin kita udah belajar fiil itu kalau dalam jumlah fiil ya fiil intinya harus sama jenisnya saja tapi tidak boleh sama jumlahnya tapi misbah disini lebih ke lampu ya lampu lampu lebih dia sibuk dengan lampu ya misbah misbah makul dia tapi syagola disini kalau sibuk benar cuman secara konteks syagola itu memperbaiki disini maksudnya para pegawai itu memperbaiki lampu jadi agak nyeni dikit kalau bahasa arab nyeni dikit jangan bener-bener literal harus dikira-kira konteksnya kemudian nomor sembilan benar apa salah salah betul kenapa anak laki-laki harusnya harusnya ini tidak ada tanya berarti gimana betul 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 jadi yang benar artinya apa anak-anak bermain bola walat anak-anak laki-laki kenapa walat itu mufrat walat itu satu berarti maksudnya anak bermain sepak bola bukan anak-anak kalau anak-anak nanti walat jama' itu ini saya repon ini nomor 10 oke gimana benar benar ya betul artinya apa tapi saya gak ngerti kenal ingat Allah berarti ingat Allah ingat Allah domirnya siapa Allah domir Allah sebagai makul disitu domirnya siapa harus tahu ingat lah Allah masa mungkin untuk memerintahkan diri sendiri ada wawu sama itu wawu sama fatah ya benar ingat lah wahai oleh kalian Allah gitu nah itu kalau filamer gak mungkin memerintahkan orang ketiga gak mungkin pastinya cuman domirnya mukhotob kamu atau kamu semua gitu salah berapa hitung hitung terus nilai coba dihitung 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 anak pengen tahu antum salah berapa tiga salah tiga berapa tiga juga cantik cantikan gak ini gak cantik cantikan ya 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 udah salah tiga lumayan bagus 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 salah tiga itu sudah bagus terus yang halaman 85 85 85 85 85